Selamat datang di Kampus Tur 360 derajat, Universitas Gajah Mada. Jadi sekarang aku lagi ada di depan gerbang UGM, sama siapa? Halo, aku Grace. Dan Grace dari jurusan apa, Grace? Aku dari Arsitektur Angkatan 2018. Nah, ngomongin gerbang UGM nih, ngomongin tulisan di sini, ada beberapa mitos. Katanya Grace, kalau mahasiswa UGM foto di sini, itu bakal lulus sama. Kamu angkatan berapa? Aku 18. Aku 17. Aku pernah foto di sini dan pernah bikin video di sini. Tapi kamu udah mau kelar ya? Aku udah mau kelar sih, bingung Tuhan. Sebenarnya aku juga mau kelar juga. Ya nggak apa-apa lah ya. Yaudah, langsung aja kita bikin Kampus Turnya dan selamat berkeliling di Universitas Gajah Mada. Nah, sekarang kita ada di depan GSP. GSP apaan? Grace Sabah Pramana Auditorium Universitas Gajah Mada. Yoi, biasanya kalau GSP buat apa, Grace? Biasanya buat isuda, terus seminar, terus ada... Ini lagi ada vaksin booster massal. Vaksin booster massal? Yoi. Jadi nggak cuma UGM yang bisa pakai ya? Betul. Betul. Ada juga orang-orang umum bisa pakai. Selain itu bisa buat wisuda, bisa buat vaksin. Bisa buat vaksin. Apalagi? Konser-konser? Konser-konser di lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila. Jadi... Pancasila depannya GSP ya, Mas Danang. Nah, itu biasanya buat apa juga tuh? Bisa buat konser. Konser. PPSMB di sini? PPSMB di sini. Bikin formasi itu ya? Kalau mau tersebut, pertama akan duduk di situ sesuai kotak-kotaknya, sesuai gugusnya. Nanti bikin formasi beda-beda tiap tahun. Kalau hari-hari biasa, seperti ini bisa kita lihat. Showroom, mobil UGM. Kalau diputer bisa lihat. Mobil-mobil. Itu tempat parkir. Tapi kalau Sumpama ada acara ya bisa buat konser. PPSMB bikin formasi di situ. Tapi kalau buat kalian yang online ya sabar aja ya. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Kita sedang menuju rekturat. Jadi sebelah kanan nih kampus. Yoi, kampusnya Mas Danang. Visipol. Biasanya setelah-setelah Visipol suka dipakai buat tempat-tempat kumpul gitu. Kau juga di situ? Pernah aku rapat di Visipol nih. Wah, emang mau bersatu ke Visipol. Yoi, Visipol. Terus di Rungun ini sebenarnya ada Sosum sama ada Saintec-nya di situ ya. Betul. Ada Fakultas Teknologi Pertanian di depan sana. Oke, kita udah di mana nih Mas Danang? Di rekturat. Di rekturat atau balai rum. Dan ini salah satu gedung yang bersejarah juga. Yoi. Karena biasanya orang-orang yang baru masuk UGM foto angkatan di sini. Foto angkatan di sini. Foto misunya juga di sini ya Mas? Ya, di sini. Selain itu juga ini ya, nggak lepas dari fungsi buat ngurus-ngurus di atas, administrasi. Administratif ada di sini. Buat upacara juga di sini. Ke PSMB kemarin di sini? Kemarin di sini. Kalau teman-teman yang ikut PSMB online, pembukaannya di sini. Background-nya Balai Rung. Dan penasaran nggak sih kalian sama dalemnya Balai Rung atau rekturat? Masa aja yuk, kita coba yuk. Let's go. Jadi buat teman-teman yang tadi liatin, Wah ada Mas-Mas baju butih. Ya Arief. Ya kita coba naik. Ini juga pernah dibuat syuting film juga Mas? Oh iya syuting film apa tuh Mas? Ada. Tentaku di kampus biru atau apa gitu. Pokoknya ini juga sering dibuat syuting-syuting gitu kan? Oh iya bener-bener. Karena apa? Dilan? Oh iya aku sebenernya liat sih. Kayaknya Dilan pernah syuting di depan rektorat yang tadi di depan yang di eksteriornya ya. Nah di sini ada agi adus minar Mas. Jadi adus minar. Nih tapi di sini kita bisa liat patio. Apa namanya? Patio. Patio? Itu ruang di tengah bangunan. Kayak gini keren banget ya. Asi itu emang beda ya. Namanya apa? Patio. Patio. Itu adalah ruang di tengah? Di tengah bangunan. Jadi makanya bangunan di, Tadi kan di luar panas banget ya. Tapi ketika kita masuk tuh udaranya langsung adem. Oh itu ada tekniknya juga? Ada teori. Iya. Si paling teori. Banyak tempat-tempat buat ya. Jadi A, dewan besar, rektor-kantor di sini juga. Iya. Di sini ya. Terbuka. Sosio humaniora. Sosio humaniora. Sosum banget tuh. Sosum banget. Kenapa denamakan Sosio humaniora? Karena kanan kiri ini ya rumput sosum. Betul. Di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada FEB ini. Ada gedung Pertamina. Pertamina Tower ya. Pertamina Tower. Terus di kanan ada FEB. Fakultas Ilmu Budaya. Sejak pandemi udah banyak pembangunan ya Mas Danang. Tapi kita harus. Oh iya harus misi dulu. Karena kayaknya banyak yang tau nih di Pertamina Tower. Ada apa tuh? Aku jadi takut Mas ngomongin ya. Misi ya Mbak Yayu. Iya. Katanya Mbak Yayu ini mahasiswi abadi. Iya. Yang gitu. Penasaran cari di internet. Cari di internet. Aku juga udah pernah baca di cek aja di video lain gitu ya. Nah. Sejuk banget. Tau gak pandemi tuh banyak banget yang dibangun loh. Iya banyak banget yang dibangun. Dulu jalannya belum kayak gini. Iya dulu gak boleh masuk ya. Gak boleh. Masih rusak juga jalannya. Selasar psikologi ini juga suka buat kumpul-kumpul ya. Kayak Visi Paul ya. Kayak Visi Paul tadi. Di sebelah kiri ada filsafat. Jadi ada satu hal yang unik ya. Kalau sumpah, kamu pernah kuliah di filsafat gak? Pernah. Kamu kan dari teknik kan? Dari teknik. Aku dari Visi Paul pernah kuliah di filsafat. Kenapa bisa gitu Gris? Karena ada matkul wajib Pancasila. Kalau aku sih gitu. Kalau masanya benar. Pancasila sama agama. Agama juga dapat ya? Agama dapat. Jadi teman-teman pasti bakal dapat di filsafat. Tuh. Oke. Bonbin. Ada satu lagi. UGM punya Bonbin. Punya Bonbin. Kalau rumah aku di Bonbin yang Gembira Loka. Ini Bonbin kanan ya? Ini Bonbin di UGM. Bonbin di UGM. Di Bonbin ini, karena sekarang lagi puasa tutup. Tapi dulu yang terkenal banget tuh ada es buah Bonbin. Es buah Bonbin. Itu enak banget. Terkenal sama. Sama ada satu lagi aku andalan. Satu. Buat teman-teman yang budget mepet. Aku ada namanya Yukpar. Kamu gak tau ya? Aku tau namanya tapi aku baru tau kalau ada di Bonbin. Yukpar disini. Dulu tuh sempat pindah gitu. Bonbin tuh aslinya di daerah FIB gitu. Terus pindah di daerah Bujale. Terus sekarang disini. Nah disini teman-teman bisa lihat tuh di depan sana yang gede nya. Tinggi kembar itu ada Fakultas Suku. Iya gedung baru juga ya mas ya. Gedung baru juga. Gede banget juga. Baik banget ya. Kita coba lihat-lihat di fakultas lain apakah ada perbedaan-perbedaan. Yui. Asik sih teman-teman kalau mau nyoba gajian-gajian di Bonbin ya. Di Bonbin. Bonbin. Iya. Kita lagi ada di rumpun. Saintec. Cluster Saintec. Cluster Saintec. Di belakang kita ada? Di belakang kita ada Fakultas Mipa. Di depan ada Fakultas Geografi. Di sebelah sana ada? Biologi. Nah ngomongin Mipa ini kemarin ada jurusan baru ya? Iya ada jurusan baru namanya jurusan Akuaria. Nah kenapa teman-teman tanya? Nih di depan Geografi. Kalau biasanya SMA itu kan belajar Geografi di IPS ya? Ya kalau di UGM Geografi masuknya Mipa. Jadi kalau kalian mau masuk Geografi milih rumpun Saintec. Yui. Terus di sana ada Biologi. Dan ya lanjut aja kita ke tempat selanjutnya ya. Let's go. Oke sekarang di Fakultas siapa nih guys? Fakultas aku Fakultas Teknik. Sekarang kita udah ditunggu teknik. Teman-teman bisa lihat. Terus di belakang juga ada bangunan teknik baru yang akan dibangun. Ini Fakultas Terluas di UGM sih. Iya bener. Kalau aku pernah dikeliling sini 10.000 langkah SMA. Oh iya. Barah. Terus ada mitos-mitos nggak kalau di sini? Dulu sih. Dulu pernah waktu aku ngelembur sampai jam 2 pagi. Di sini tuh dulu ada yang muterin Tugu ini. Sambil jebarin bunga. Katanya sih biar keterima di teknik. Tapi nggak tau ya masnya keterima di sini atau nggak? Keterima atau nggak ya? Ya nggak tau lah. Masnya boleh komen kalau keterima. Terus kayaknya ada mitos lagi. Kayak kalau nyanyi gugur bunga gitu. Iya. Suka didatengin. Iya kalau muterin. Duh. Serem kita lanjut ke tempat pelanjutnya. Sekarang kita ada di FKKMK. Di FKKMK. Tepatnya di Gedung Pasca Sarjana. Ini gedungnya oke banget. Oke banget. Itu ada kayak jembatan tengahnya gitu. Itu ngingetin sama jembatannya yang ada di Sarjito sama FKK gitu. Kalian bisa lihat di video kampus Turku. Yang lain ya. Dan sebenarnya ada beberapa tetangga di Rumpun Medika ini. Ada mana? Ada Fakultas Kedokteran Gigi. RKJ. Dan Fakultas Farmasi. Farmasi. Ini di Rumpun Medika ya. Ya kita ada di daerah... SV. SV. Terus sebenarnya kan ada yang namanya belagang mahasiswa ya. Tapi kayaknya lagi di Rumpuin, lagi di Reno. Terus UKM-UKM-nya pindah ke daerah sini ya sekarang ya. Oh iya... Ini jadi sekre beberapa UKM dan organisasi juga ya. Kita langsung aja lanjut ke tempat selanjutnya. Di belakang kita itu ada dua fakultas. Dua fakultas. Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Perternakan. Kalau kalian balik di sana, ada yang namanya? Stadion? Panjasila. Di depan kita ada Stadion Panjasila ya Mas Lenang. Itu masih di lingkungan lembah-lembah situ ya. Terus di sana lagi ada yang namanya asrama mahasiswa. Jadi buat cewek. Namanya apa? Kinanti. Kinanti ya. Yang putra, cowok namanya Dama Putra. Yang cewek namanya Kinanti. Asrama mahasiswa itu. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kita ada di mana Chris? Kita ada di Wisdom Park. Biasanya buat jogging sore atau jogging pagi bisa. Taman ke Arifan. Taman ke Arifan. Tau lah ya namanya Taman ke Arifan itu kenapa? Karena Wisdom Park. Karena ada Arif. Oh iya. Jadi ini mas Wisdom. Mas Wisdom. Mas Wisdom. Dari tadi ngikutin kita kan bijaksana sekali. Ini kalau teman-teman bisa cari hidden gems di beberapa shot. Ada mas Arif. So berarti Dano Nyal Gamer. Di depan kita udah ada Danau Bijak mas namanya. Danau Bijak. Wah. Itu emang Wisdom Bijak ya. Wisdom Bijak. Memang Arif ini influencer sejati. Jogging ini asik banget loh kalau sore sore. Asik. Aku pernah nih dulu jogging disini. Terus biasanya juga orang ngeri refreshing apa meeting kayak gitu juga. Iya. Bikin video juga. Bikin video disini. Kita juga. Iya. Danau Bijak dan Maga. Masih di Wisdom Park. Iya. Ini juga selain buat refreshing. Nyari suasana gitu. Ini juga ada beberapa sarana buat olahraga. Yuk ini bisa buat panahan. Bisa buat softball. Softball. Kita lagi di Maskam. Maskam. Masjid kampus. Masjid kampus UGM. Ini kalau ramadhan. Ini kan kereta sutik lagi ramadhan ya. Kebulan puasa. Biasanya buat. Kajian-kajian. Iya. Bener banget. Di depannya kayak gini. Gede ya mas. Luas ya. Luas ya. Luas ya. Jadi kalau. Biasanya kalau ramadhan. Itu nanti suka ada takjil gratis. Besul. Ada takjil gratis. Ada kajian yang mendatangkan. Wah tokoh-tokoh. Terkenal banget. Semester pendek sih orang-orang bilangnya. Semester pendek sih orang-orang bilangnya. Semester pendek ya. 3 SKS. 3 SKS. Ini Maskam UGM. Tahu nggak ada yang baru di UGM? Ada yang baru di UGM. Kita namain ya. Namain aja. Coba teman-teman mau ngikutin nama kita atau nggak. Kalau di UI itu ada namanya. Bikun. Biskun nih. Ada namanya spekun. Sepeda kuning. Di UGM ada baru transportasi. Nekas gajah mas ya. Iya. Kita namain Tayo aja kali ya. Kita namain Tayo Gama. Tuan May. Tuan May. Tuan May juga sih. Wah deh ini. Coba kalian tau nggak? Ada colokan HP. Demi apa? Jadi kalau kalian kehabisan baterai. Iya. Taik bis aja. Bener. Bener. Kita susah biasanya nyari. Taik bis. Terus abis itu ngelok. Udah muter-muter UGM. Ya salah satu alternatif yang bisa kalian gunakan sih. Betul. Ini ada dua rute. Sumpah. Iya ada dua rute. Ada rute 1A, 1B. Kita 1B ya? Kita 1B. Berarti ya. Ini cobain aja deh. Cobain kalau kalian mau ke sini. Dan ada jamnya ya. Ya putih. Tadi lihat. Itu saya ingin sama jam kelas. Harusnya sih on time ya. Karena cuma di sini. Tidak tahu. Tapi kalau di jalan persatuan. Dia dimacet. Biasanya di situ. Apalagi kalau udah maghrib. Wah. Sore. Tempat makan tuh. Iya. Betul banget. Nah kita bakal turun ke perpustakaan UGM. Kita coba lihatin perpustakaan UGM. Perpustakaan UGM. Kita turun. Hei. Malu. Belum pernah. Yes, pak. Tama. Makasih, pak. Makasih, pak. Makasih, kita ada di depan. Perpustakaan UGM. Perpustakaan UGM. Ya, kayak FMI pub. Biologi. Jadi mungkin ke perpus pun lebih sering ke perpus teknik. Di setiap fakultas ada perpusnya sendiri. Ada perpusnya sendiri. Di sini yang perpustakaan pusatnya. Jujur aku, bisa dihitung jari sih ke sini. Sepuluh kali ini. Oh. Iya. Skripsi-an aku, ya kadang ke sini. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau mau ke perpus, banyak ruang-ruang yang bisa dicewa. Nah, kita kan dari perpus tadi. Dari perpus itu ada namanya stasiun sepeda kampus. Betul. Itu nih bisa kita sewa. Ini sih, pak. Iya. Pak, bisa minum sepeda? Oh, bisa. Oke. Caranya apa, pak? Ini harus di data tunggu. Terus baginya 30 menit. Oke. Nggak boleh boncengan. Terus nggak boleh parkir di sebarang tempat. Iya. Harus di stasiun sepeda. Harus di stasiun sepeda. Oke, berarti ngisi data dulu ya, pak? Iya. Gimana, Chris? Udah lama nggak naik sepeda, nih. Udah lama nggak naik sepeda, ya. Yoi. Sik. Sebenarnya, kalau kita nggak malos, mah di UGM udah ada sepeda. Betul. Fasilitasnya lengkap banget, ya, Mas Danang. Apanya? Fasilitasnya lengkap banget. Iya. Naik bis, mau ngadem bisa. Jalan kaki juga oke, sih, sebenarnya kalau kalian mau keliling UGM jalan kaki, nggak? Yoi. Tadi, tadi kita lewat purpose ini, ya. Ya, lewat purpose. Nah, kita tuh bakal, keliling-keliling, keliling, keliling. Tadi, kita udah teman-teman. Yoi. kita coba lewat trawolannya GSP itu ada dua lantai ya? ada dua lantai sore-sore gitu iya biasanya ini sore-sore bisa buat tempat jogging bisa naik kolom sepedanya juga bisa ya mas Deneng lagi rame nih, biasanya sepi sekarang rame jadi kepikiran kelas lagi kamu kelasnya udah kelar ya? kelasnya udah kelar, sekarang tinggal tugas akhir aja ok rating nih kita, rating ya itu tadi ya, buat temen-temen yang mau nyoba sepeda ngangkus bisa coba aja langsung ada beberapa tempat yang bisa kalian gunakan untuk meminta caranya cuma KTM ya? iya KTM dan nomor-nomornya aja gak apa-apa ya mas ya ini kita di tempat terakhir ada sekolah Paskasarjana UGM namanya Paskasarjana berarti S2, S3 itu disini gitu ya jadi gitu aja terima kasih banget temen-temen yang udah ngikutin kampus itu 360 derajatnya UGM bareng Gris kalau mau tanya-tanya sama Gris ada di mana Gris? di at Gris Ritya Semara boleh di follow dan aku mau ucapkan terima kasih banget buat temen-temen jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan see you see you